Baik ada pertanyaan Ustaz langsung kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya ingin bertanya tentang kalimat yang akhir-akhir ini viral di media sosial bahwasannya seorang perempuan itu setiap perempuan harus memiliki penghasilan sendiri. Jangan terlalu bergantung dengan suami karena walaubagaimanapun suami itu milik Allah suatu saat bisa Allah ambil atau mungkin kemungkinan lainnya adalah suami bisa kehilangan pekerjaan atau suami mungkin bisa meninggalkan istri dan menikah atau mungkin menikah lagi dengan wanita lain. Nah ini untuk antisipasinya maka seorang istri harus memiliki penghasilan sendiri agar bisa hidup mandiri saat kemungkinan-kemungkinan tersebut terjadi. Nah bagaimana padangan Ustaz mengenai hal tersebut? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Jadi begini kita boleh-boleh saja punya keinginan punya niatan-niatan baik tapi harus kita perhatikan juga harus waspada jangan sampai ternyata keinginan yang kita anggap baik tersebut adalah bisikan syaitan yang ternyata salah gitu loh ya kan? Terkadang ada orang pengen lintasan baik saya pengen bikin-bikin ternyata itu salah sebenarnya kurang tepat apa yang diinginkan itu mungkin munculnya dari hawa nafsunya atau dari bisikan syaitan yang seakan-akan kalimatnya baik tapi ternyata syaitan itu punya punya tujuan untuk menjurumuskan dia syaitan banyak membisikan kepada kita bisikan kalimat tulhak ternyata uridah bihal batil kalimatnya benar secara zuhirin sekilas itu kayaknya benar tapi ternyata itu bahaya bahkan menjurumuskan kalimat misalnya seorang wanita kami gak mengatakan itu salah kita amati kalimat yang tadi misalnya seorang wanita pengen bertujuan punya penghasilan sendiri untuk membantu suami ya boleh-boleh saja sah ya kan? seakan-akan sah begitu ya tapi awas apa sih jangan sampai nanti ternyata melanggar rambu-rambu berikutnya ya ibaratnya begini gampangnya perempuan tersebut kan pengen punya penghasilan lebih dari apa yang sudah diberikan oleh suami harus diperhatikan jangan sampai itu muncul seperti itu karena sebenarnya dia kurang cukup dengan apa yang diberikan oleh suami jadi ya untuk membantu suami padahal dia sih merasa gak cukup membantu suamilah karena saya sebenarnya kurang kalau misalnya dikasih suami saya pengen beli lagi pengen beli baju pengen beli kosmetik suami hanya ngasih sekian nah ini salah nih sudah gak merasa konah dengan pemberian suami walaupun zuhirnya sebenarnya ingin membantu ekonomi suami tapi ada lanjutannya ya karena saya gak dicukup kalau suami dengan cukupnya ini bahaya begitu kecuali kalau memang saya pengen bertujuan untuk membantu suami karena suami kita punya kebutuhan banyak yang urgent memang kebutuhan keluarga misalnya biaya sekolah anak misalnya biaya buat makan sehari-hari silahkan tapi kalau saya pengen bertujuan apa namanya meringankan beban suami karena suami ngasih yang cukup saya pengen beli baju sendiri ini namanya kayak merasa gak cukup dengan pemberian suami berawal dari ketidak konahnya itu jadi jangan sampai begitu baik kemudian andaikan pun tepat misalnya gak ada tujuan karena dia gak konah tapi harus ada rambu-rambu yang diperhatikan yang sering saya sampaikan adalah wanita karir dia boleh bekerja punya penghasilan dengan beberapa syarat diantaranya bukan pekerjaan haram yang pertama jadi penghasilan bukan penghasilan haram yang dijual bukan barang haram gak ada ribanya dan gak melanggar syari ini yang pertama bukan keharoman yang dilakukannya kemudian yang kedua adalah di tempat yang terhormat artinya dia disitu gak kholwat dengan laki-laki misalnya oh enggak gak kholwat saat ini jualan-jualan online yang dijual misalnya makanan pakaian baik gak kholwat kok kan di rumah aja gak ada siapa-siapa karena hanya di rumah aja lewat online baik jadi pokoknya kalau gak dilanggar gak masalah nih nanti ada lima syarat pertama yang dijual bukan barang haram kemudian tempat terhormat yang ketiga adalah izin suami izin dulu sama suaminya tapi dengan izin yang benar jangan izin sambil sambil yaudah kalau ini nanti sambil ngancem ini juga izin yang salah bang saya izin ya pengen jualan online untuk tambah-tambahan penghasilan keluarga misalnya sekolah sekarang sudah mahal biaya makanan sembako sekarang sudah mulai naik bang saya izin untuk beringankan gak usah nih yaudah nanti kalau gak izin gimana tuh sambil ngancem nih nakut-nakutin suami intimidasi ini juga salah ya kan izin-izin yang benar minta ridonya suami kemudian yang keempat adalah tidak sampai meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang istri dia punya kewajiban ngurus anak khidmah kepada suaminya jangan sampai jangan sampai gara-gara sibuk online buka instagramnya buka apa akhirnya lupa lupa ternyata anaknya yang nyuapin adalah suaminya yang nyiapin baju suaminya ini kan kebalik begitu suaminya lupa untuk dilayani oleh dia ini jangan sampai lupa untuk meninggalkan kewajiban sebagai seorang istri dan yang kelima yang paling penting adalah tidak menjadikan sebab dia menjadi sombong tapi kalau sudah sampai gara-gara dia punya penghasilan hebat awas nanti malah Allah balikkan keadaannya yang tadinya dia merasa hebat begini-begini kalau dia jadi sombong merasa lebih hebat dari suaminya nyuruh-nyuruh ini merasa kamu ini gak ada apa-apanya saya yang punya pekerjaan saya yang ngasih makan kamu wah ini na'udhu billah celaka dia nanti istri begitu kalau sudah gara-gara punya penghasilan sendiri malah jadi sombong dia merendahkan suami ini yang nanti menjadi malah petaka buat si istri tersebut jadi lima hal ini kalau diperhatikan maka kalau dipenuhi maka bolehlah istri punya penghasilan tambahan kemudian terakhir yang ingin kami sampaikan adalah Buya sering bilang begini jadilah kita jadilah para perempuan-perempuan yang cerdas kamu gak usah berharap semoga saya punya penghasilan semoga saya bisa bantu suami gak usah begitu doanya bagaimana cara cara doanya begini ya Allah kirimkan kepada saya suami yang bisa mencukupi saya sehingga saya gak perlu kerja sehingga saya gak perlu lagi ngasih tambahan tinggal saya khidmat kepada suami didik anak beres daripada doanya semoga saya punya pekerjaan yang layak saya dibantu dapat rezeki lain akhirnya capek sendiri malahan kan enak tinggal doanya Allah semoga tambahkan rezeki suami saya daripada mohon untuk rezeki dirinya mendingan mohon untuk rezeki suami tambahkan rezeki suami agar dia cukup punya penghasilan cukup untuk kebutuhan kami sehingga saya gak usah repot-repot bantu dia wah suaminya kok istrinya tega bukan tega dia biar bisa fokus khidmat kepada suami karena kewajiban itu berat nanti akan kita jelaskan pada mungkin pada bab-bab berikutnya tentang bagaimana wanita karir dia sebenarnya punya beban dua akhirnya satu dia beban kewajiban intinya yaitu ngurus anak ngurus keluarga khidmat kepada suami dan kedua adalah beban karirnya tersebut justru malah repot malah mendingan dia minta semoga diberikan kecukupan kepada suaminya rezeki yang cukup supaya dia bisa fokus mengurusi pekerjaan rumah rumah tangga dan gak ada kemarin sudah disebutkan bagaimana peranan seorang muslimah peranan yang hebat walaupun di balik layar mencetak generasi mendukung pekerjaan suami dan juga apa namanya da'wahnya suami ini luar biasa insya Allah dapat bagian yang sama juga walaupun hanya di balik layar saja ya wa'ala baik terima kasih atas jawabannya cukup jelas semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang menyebabkan pertanyaan selamat menikmati